Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Tresno Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial Cara mengatasi akun Google verifikasi diri Anda Ketika teman-teman punya akun Google dan coba mau ngecek ya Misalnya akun Google-nya dibuka, mau kekelola akun Google Ya, disitu ternyata kok diminta login kembali Setelah dilanjutkan, ternyata diminta verifikasi diri Anda Nah, pada cara teman-teman, ini terjadi itu Salah satunya, kalau sandinya diganti Ataupun ini akun Google-nya dilockout ya Teman-teman punya akun Google yang ada di HP utama Lalu dilockout di sana untuk perangkat lain Itu juga bisa terjadi seperti ini Ataupun teman-teman, Google mau ngecek nih Ini waktu buat akun Google ini robot atau manusia Nah, Google juga minta verifikasi tuh Biasanya hanya memasukkan sandi Ataupun verifikasi pakai nomor HP Nah, teman-teman, kita akan lihat apakah yang terjadi pada akun Google ini Dan bagaimana cara kita bisa menyelesaikan verifikasi diri Anda Karena ada banyak hal, ada beberapa penyebab Tentu saja, solusinya bisa berbeda-beda Kita langsung aja ke tutorialnya Oke, teman-teman, saya akan langsung perlihatkan Jadi, kalau saya buka aplikasi Gmail disini Nah, ini pada akun Google yang bermasalah ya Yang minta verifikasi diri Anda Jadi, saya pilih disini Nah, ini adalah akun Google-nya teman-teman ya Murahmat50gmail.com Jadi, kalau saya pilih Kalau akun Google Anda Nah, disini tuh tampilannya seperti ini teman-teman ya Selesaikan untuk melanjutkan ya Jadi, ada masalah untuk login Jadi, kita perlu login lagi Nah, saat saya pilih login lagi disini Disini itu sama Google diminta untuk verifikasi diri Anda Dan, sebelum kita lanjut teman-teman Disini juga Google itu menyediakan kode keamanan Jadi, pada dasarnya Karena akun Google ini itu masih ada di HP ini ya Dan ada masalah tentang login Tentang akun Google-nya Ketika melakukan pemulihan Atau memberesi hal seperti ini Bisa aja Google juga meminta kode keamanan Nah, daripada itu Karena akun Google-nya masih ada Kita bisa tuh mengakses kode keamanan Pasti bisa teman-teman ya Oke, kita akan coba selesaikan Jadi, kita pilih login disini Nah, di verifikasi diri Anda ini Saya akan pilih selanjutnya Kita lihat apa sih yang terjadi dan perlu diatasi Nah, disini kita diminta untuk Memasukkan sandi teman-teman ya Jadi, pilih coba cara lain Untuk menggunakan kode sandi Anda Agar proses login lebih mudah dan aman Nah, ini bisa kita lakukan Jika teman-teman ya Kita pilih coba cara lain ini Jika memang ada perangkat lain yang kita gunakan Ataupun perangkat utamanya Jika akun Google ini memang di-lockout Ya, dari perangkat utamanya Di-lockout jarak jauh itu bisa teman-teman Nah, disini saya akan coba masukkan sandinya Karena saya tahu sandi dari akun Google ini Dan kita lihat nanti apa yang terjadi Nah, disini saya sudah masukkan sandinya ya Langsung aja pilih selanjutnya Apakah berhasil login atau tidak Nah, ini kita lepas seperti ini Nah, teman-teman ya Ini berhasil login ya Jadi, yang perlu kita lakukan disini adalah Memasukkan sandi dari akun Google ini Jadi, untuk menyelesaikan masalah verifikasi diri Anda Itu tergantung kondisinya teman-teman ya Terima kasih telah menonton!